Halo teman-teman berjumpa kembali dengan MRF13 setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang hardware atau perangkat keras pada video kali ini kita akan membahas tentang software atau perangkat lunak pada sebuah komputer untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini dari awal sampai akhir yang pertama pengertian software software atau perangkat lunak dalam sebuah komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengordinasikan hardware komputer selain itu software juga berfungsi untuk menjembatani pengguna komputer atau user dengan hardware atau perangkat keras yang digunakan nah itu adalah pengertian software atau perangkat lunak secara singkat selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi software secara garis besar fungsi software setidaknya ada tiga yang pertama mengidentifikasi program yang kedua menyiapkan aplikasi program agar rata kerja seluruh perangkatan komputer dapat terkontrol dan yang terakhir adalah mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien secara umum jenis software terbagi menjadi dua bagian yang pertama ada software sistem informasi dan yang kedua ada software aplikasi software aplikasi ini terbagi kembali menjadi lima bagian yang pertama ada sistem operasi atau operating system ada alat bantu atau utility ada bahasa pemograman ada routines atau user program dan yang terakhir ada application package atau paket program nah kelima jenis software ini akan kita bahas satu per satu secara perinci so simak videonya sampai selesai ya nah yang pertama kita akan bahas tentang software sistem operasi sistem operasi atau operating system merupakan perangkat lunak yang bertindak sebagai berantara pemakai komputer atau sering kita kenal dengan user atau brainware dengan hardware setidaknya fungsi software sistem informasi atau software operating system ini memiliki tiga fungsi utama pokok yang pertama mengelola proses jalannya suatu program dalam komputer yang kedua mengelola sumber daya komponen hardware saat komputer sedang dijalankan dan yang terakhir mengelola akses data dalam peranti penyimpan sekunder maupun memori utama ada pun yang termasuk dalam perangkat lunak sistem operasi atau operating system diantaranya adalah sebagai berikut yang pertama ada dos ada unix yang ketiga ada windows ada mac os dan yang terakhir ada linux dos atau disk operating system merupakan sistem operasi berbasis teks command line dos ini pertama kali diliris pada tahun 1982 sistem operasi dos berkomunikasi dengan pengguna komputer melalui karakter-karakter teks jenis sistem operasi yang selanjutnya yaitu unix unix itu sendiri merupakan sistem operasi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama multix jenis sistem operasi yang selanjutnya ada windows windows itu sendiri merupakan sistem operasi buatan microsoft yang memiliki tampilan antarmuka grafis yang user Flandry atau gampang digunakan windows ini memiliki kelebihan diantaranya multitasking mendukung sistem kerjatin dalam suatu jaringan sederhana mengutip pada halaman liputan 6.com pengguna windows pada saat ini diperkirakan ada sekitar 1,5 miliar yang menggunakan operating system windows selanjutnya ada macintosh atau mac operating system sistem operasi ini hanya diperuntukkan bagi produk komputer atau laptop keluaran apple program ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1984 jenis operating system yang terakhir ada linux merupakan software bebas yang pertama kali diperkenalkan oleh linux terfal pengguna diperkenalkan untuk mengembangkan software sesuai kebutuhan dapat didistribusikan dan tidak terkait dengan lisensi atau kewajiban royalti demikian yang bisa kita sampaikan pada video kita kali ini mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar channel kita terus berkembang HAT PURLUHUM